Halo, selamat pagi. Senang sekali kembali Deborah Menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Toys Kingdom. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema memilih mainan yang aman dan ramah anak. Taukah Anda, saudara, bahwa bermain merupakan aktivitas yang memiliki banyak sekali manfaat untuk buah hati? Karena bermain selain membuat anak-anak merasa senang, ternyata bermain ini juga merupakan aktivitas yang punya banyak sekali simulasi bagi anak. Terutama untuk aspek motorik, baik halus maupun kasar, kemudian kognitif, sosial, dan sosio-emosional. Tentu sebagai orang tua, kita menginginkan anak dapat bermain dengan aman. Mainan yang aman dan ramah bagi anak ini juga membantu dalam perkembangan fisik, emosi, dan intelektual mereka. Sebaliknya, mainan yang tidak aman dapat menyebabkan cedera atau bahkan mengancam jiwa. Saat ini banyak sekali ya mainan yang beredar di masyarakat. Dan tahukah Anda cara memilih mainan yang tepat untuk anak yang ramah serta sesuai dengan usia perkembangannya? Lalu, apa saja contoh mainan yang aman dan ramah bagi anak? Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR. Yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3FM atau via live streaming di website kbr.id. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat YouTube Berita KBR melalui live chat di sana jika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Dan kami juga mengundang Anda untuk menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800-245-7893 atau via WhatsApp di 0812-118-8181. Dan live chat YouTube Berita KBR atau mention Instagram kami at kbr.id. Dan jangan lupa untuk menyertakan tagar ruang publik KBR. Pagi hari ini senang sekali saya sudah bersama-sama di studio dengan Ibu Ellen Widodo sebagai General Manager Marketing Communication dari Toys Kingdom. Selamat pagi Ibu Selamat pagi Mbak Debo Apa kabar Ibu Ellen Cerah ya Ibu hari ini ya Ibu terima kasih 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 kalau seperti itu Jadi karena misalnya Kadang-kadang misalnya dengan sabun Kita gak tau ya Sabunnya seperti apa ya Jadi mendingan Kita biasanya Menyuruh untuk lap Kemudian di UV Sterilizer Untuk mainan Oke Dipakai sinar UV Daripada di Cuti pake sabun Itu akan week Pakutnya kan Misalnya Ada kekhawatiran Sabunnya gak bersih Atau seperti apa Jadi kalau misalnya UV kan Aman untuk anak-anak oke, baik ibu Ellen, kita sudah dapat pertanyaan dari Youtube, ini dari Eva dia bertanya menarik sekali materi hari ini di tengah banyak mainan lato-lato ibu juga pasti paham lah ya, yang namanya lato-lato dimana-mana sekarang sudah viral apakah mainan ini bagus untuk anak sebenarnya ibu, dan untuk kalau misal pun bagus, dia bisa di range umur berapa sudah bisa mainin aku pernah lihat beberapa waktu yang lalu sekarang ada lato-lato versi mini jadi kayak cuma segini ukurannya, dan dimaininnya lebih aman daripada lato-lato yang besar yang besar ya, karena kan sosial berita yang kemarin sempat beredar itu kan ada potensi membahayakan sebetulnya tapi kalau dari saya itu hanya menentukan aman atau tidaknya jadi aman atau tidaknya itu ya tadi salah satu standar yang sudah disepakati itu memang standar nasional Indonesia jadi kalau di luar itu ya pasti masih persepsi ya dan memang harus didampingi sih kalau memang anak terutama di bawah 5 tahun ya itu sebenarnya maksudnya kalau bisa pas main sambil bonding itu juga bisa didampingi orang tuanya mungkin diajarin dulu gitu ya gini nih nak cara mainnya abis itu mamahnya yang jago atau papanya yang lebih jago yang penasaran loh yang penasaran baik Bu Ellen kita harus jeda iklan terlebih dahulu nanti kita akan ngobrol lagi tentang mainan yang ramah dan juga aman untuk anak dan kami juga mengundang Anda saudara yang ingin memberikan komentar via Youtube Berita KBR ada live chat di sana dan juga bisa melalui telpon di nomor 0800-245-7893 nomor bebas pulsa dan di nomor WhatsApp 0812-118-8181 untuk Anda yang ingin berkunjung ke Instagram kami bisa banget ya di atkbr.id jangan lupa untuk menyertakan Tagar Ruang Publik KBR dan di atkbr.id